Hai guys, balik lagi sama aku Shirley di Lintang Galeri Chris Nusantara. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait salah satu pusaka yang udah melegenda nih. Apalagi tentunya kalau bukan Chris. Chris saat ini menjadi salah satu peninggalan budaya pada masa lalu yang kegunaannya sudah berkembang dari masa ke masa. Berbicara terkait dari fungsi Chris sendiri dibagi menjadi empat. Berdasarkan fisik, berdasarkan simbolik, berdasarkan spiritual, dan juga berdasarkan peran sampingannya. Berbagai perkembangan itu bukan semata-mata menyangkut bilah Chrisnya saja. Melainkan juga pelengkap bilahnya seperti jejeran, mendak, selut, warangkah, dan juga pendok. Apresiasi terhadap Chris tidak lepas dari pengaruh perkembangan pola pikir masyarakat dari zaman ke zaman. Secara garis besar, perkembangan masyarakat dapat digolongkan ke dalam empat tingkat. Mulai dari masyarakat yang terasing dan primitif, ke masyarakat tradisional, kemudian ke masyarakat peralihan, dan akhirnya ke masyarakat modern. Pada umumnya, orang Jawa pada awal abad ke-21 ini sedang berubah statusnya dari masyarakat peralihan menjadi masyarakat modern. Dalam perkerisan, sikap peralihan tersebut antara lain tampak bahwa sebagian orang Jawa masih tetap membudidayakan Chris sebagai kelengkapan busana adat atau pusaka. Tetapi sebagian lain sudah mulai menempatkannya sebagai benda seni, cindera mata, atau bahkan menjadi investasi komersial. Gimana nih guys, menurut kalian ada informasi menarik lain tentang Chris? Jika ada, tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dengan budaya, mari kita rekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih.